Di Kecamatan Pemala Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara menemukan anak penyu yang terdampar di pantai. Warga yang tahu penyu merupakan satwa dindungi langsung melepaskan penyu tersebut. Awalnya seekor penyu ditemukan terdampar di sekitar posisi pantai Kecamatan Pemala Kabupaten Kolaka dalam kondisi masih hidup. Penyu tersebut ditemukan oleh sejumlah anak yang sedang bermain di sekitar pantai. Warga kemudian membawa penyu tersebut ke permukiman warga dan menjadi tontonan warga sekitar. Namun karena salah seorang warga yang mengetahui penyu tersebut merupakan satwa dindungi, penyu tersebut langsung dilepaskan. Di Asam, untuk kita tempahkan ke habitannya, yang mana kita ketahui bersama bahwa penyu adalah salah satu hewan yang dindungi. Jadi, dengan begitu kita harapkan bahwa keberlangsungan biju penyu yang ada di Kecamatan Pemala misalnya, bisa tetap terjaga dan tetap kita lestarikan bersama sebagai bentuk tanggung jawab cinta. Keberlangsungan penyu di peradaan Tuluk Bone tepatnya di sekitar pantai Pemala memang sekerat ditemukan oleh nelayan. Namun penyu tersebut tidak diburu atau ditangkap, sebab nelayan mulai paham jika satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi. Muzakir Asis, Kompas TV, Kolaka, Sulawesi Tenggara Muzakir Asis, Kompas TV, Kolaka, Sulawesi Tenggara Terima kasih.